oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang sahabat terak selamat siang sahabat kandar kun mulia oke teman-teman ini kita berada di peternakanya pak sugeng yang berada di desa muti waktunya pak sirapan kecamatannya madiun pak kabupaten madiun kecamatan madiun kabupaten madiun nah ini dengan pak sugeng ini peternak bligon pak g yang purnawirawan TNI AL pak g AU ini hiburannya sekarang ternak bligon pak g kambing bligon oh betutik perias istrinya perias pak g nah ini hobinya itu menghasilkan ya hobi sekaligus bisa menghasilkan cuan ini sudah ada beberapa ekor di kandang ini ada bligon-bligon juga tadi baru turun dari mobil saya udah keliatan bagus-bagus kambingnya halus-halus ini dua ekor darah sudah dikawinkan ini bagus-bagus ini saya tertarik ini dua ekor ini ini pun bangun untuk muri ini pak baru 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 semua pak g belum ada satu tahun terus yang anak-anak ini oh belum ada satu tahun yaudah agak lama pak g beranak ini kan bulan oh itu ditulis juga bulan kuat eh bulan sepuluh oke beranak ini dua ekor ini ini juga termasuknya bligon belum ada satu tahun ini oke bligon-brigon materi ini pak sugeng itu pengennya yang ayu-ayu biar mayok nih kalau kambing-kambing seperti ini penjualannya juga mudah juga mudah terus ini ada juga ini sudah perkiraan hamil pak g ini dua ekor ini terus ini juga hamil juga pak g ini juga hamil juga ini ini perkiraan bulan-bulan ini terus ini ada pejantahnya juga warnanya hitam gwarang banget nih gwarang banget nah ini pakannya apa pak harus halus-halus pak nih pak pakannya juga kangkung kangkung kering kangkung kering terus kleci kleci kedelai kedelai terus titen oh titen kacang hijau nah itu pakannya seperti ini seadanya pakan oke dan hijauan juga pak g tapi yang berdisi oh hehehe hijauan juga nah oke seperti ini pakannya seperti ini hasilnya juga bagus yang penting seneng di sini pak g kalau udah suka pasti hasilnya kambingnya juga bagus-bagus nah itu oh moternya manteng makan pak g kalau hasilnya bagus untuk penjualan pun dari pembelinya juga gak banyak nawar loh ya kalau udah cocok kambingnya bagus pasti disikat nah ini yang ada di kandang aja ya terus ini yang transit ini yang masih nunggu ini yang masih nunggu pembangunan kandang lagi ini juga blikon-blikon semua ini dari mas Yudi sih Yudi Soko ini ada jerabang blikon udah kawinan ini udah kawin yang itu belum ya oke ini juga bagus ini full merah ini dari saya pak ini bakalan blikon juga ini juga bakalan betina nah tuh seperti ini ini masih nunggu dibuatkan kandang ini kandang sementara yang berikutnya dimana pak kandangnya pak oh disini wajah nah ini ini rencana pembangunan kandang berapa meter apa ya pak sampai ujung sana 10 meter lagi oh 10 meter oh ini 10 meter kalau ini lahannya masih banyak banget loh ya ini kalau 1000 ekar hanya nutut nih pak nah itu masih lebar banget untuk peternakan blikon disini juga sudah mulai ramai juga bisa jadi percontohan daerah sini untuk peternakan blikon ini bapaknya tadi munggu ini bapak munggu oke ini bapaknya pak sugeng oh munggu oke hiburan pak hiburan hiburan oh ini ngalir oke mau pindah munggu nama lalu hiburan ngopi-ngopi ngadang sekecaw oke jadi alasannya kalau pilih blikon tuh rata-rata orang-orang tuh lebih cenderung dari segi penjualan dari segi penjualan lebih mudah dibandingkan untuk kambing-kambing lain di daerah sini ya di daerah sini mungkin daerah teman-teman mudah di kambing PE ataupun kambing bur ataupun kambing kacang ataupun kambing lainnya kalau di daerah Porogo dan Madiun Porogo, Madiun, Ranggalek Tolongagung itu kebanyakan blikon dan blikon juga banyak blikon PE juga banyak tapi untuk di Porogo itu Porogo sama Madiun itu blikonnya paling cepat penjualannya karena dari segi postur posturnya juga sudah bagus-bagus seperti ini kalau orang nyawang kalau orang lihat tuh pasti langsung tertarik untuk lemoknya pun juga mudah itu yang jadi pembanding daripada kambing-kambing lainnya jadi kalau blikon itu dirawat bentar aja insyaallah peningkatannya sangatlah cepat sekali obat obat katus hewan nah ini sebelumnya kandangnya cuma sini aja dengan merasakan hasilnya mungkin ya dan merasakan hasilnya sudah bisa tambah kandang lagi dan tambah unit tambah ekor lagi tambah kambing lagi sebanyak berapa ekor yang baru datang 1,2,3,4,5 5 ekor dengan jantannya 1 ekor yang 4 ekor itu betina yang saya anjurkan lebih dibanyakin betina kalau pengennya putarannya itu nyantai nyantai tapi nanti hasilnya banyak itu mending breeding dulu karena ini juga sudah prospek untuk segera dikawinkan yang itu dua ekor itu juga sudah siap itu sudah dikawinkan dengan itu yang bentar lagi siapan kawin ini juga bentar lagi dibesarin bentar lagi insyaallah juga sudah siap kawin dan yang tiga ekor tadi juga sudah nunggu bentar lagi mau lahiran mungkin nunggu tiga nikol lahiran terus tambah ini ukuran 10 meter langsung kebak terus yang di bawah tadi ada anaknya dua ekor misal katakanlah yang hamil tadi anaknya dua-dua kan sudah enam ekor nambah boleh ngarit ya pak ngarit habis semangat ngarit apalagi nah oke pak oke sepertinya cuan pak oke ini bisa jadi oke tambah dulur oke tambah oke 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 juga bisa jadi percontohan daerah sini kalau pengen main ke kandangnya pak sugeng diperbolehkan oke oke itu tadi untuk review di kandangnya pak sugeng kambing-kambing belikon di Madiun ini saya liput untuk belikon-belikonnya di Madiun semoga bermanfaat sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati